Kini Palestina memanggil saat anak-anak banyak yang syahid dihujani bom dan rudal yang meluluh lantakan itu. Saat perempuan banyak yang ternistakan dan banyak orang berhamburan untuk mengungsi meminta pertolongan. Indonesia mesti menjadi negara dan bangsa pertama yang terpanggil untuk mendukung penuh kemerdekaan bangsa Palestina. Negara Palestina, rakyat kita, negara kita, bangsa kita punya kewajiban moral untuk melakukan satu hal yang sama yang pernah mereka hadirkan kepada kita lebih daripada 77 tahun yang lalu. Saat kita merasakan nikmatnya idul fitri, nikmatnya beribadah, nyamannya beraktifitas, mereka dalam situasi yang sangat mencekam, situasi yang tidak menenangkan, situasi yang bertarung dengan kematian yang sesungguhnya mesti menghadirkan kepekaan yang dalam pada jiwa-jiwa kita.